Kedolapan Halo teman-teman, ini channel Kamenikan Kemarin Rina Oktober di Rusia ini hari Guru Jadi hari ini, saya akan bicara tentang pendidikan di Rusia Beberapa hal yang beda Pertama, TK Anak Rusia bisa mulai kuliah di TK dari 2 bulan Jika orang tua anak kerja, tidak bisa merawat baik Anaknya bisa ikut TK untuk anak kecil, namanya jasli Ini untuk anak dari 2-3 bulan sampai 3 tahun Tapi ini jarang Biasanya orang tua pikir, usia sempurna untuk anak mulai TK ini 3 tahun Ikut TK di Rusia, ini tidak wajib Di Indonesia saya tahu, TK ini beberapa jam saja Tapi di Rusia, TK mulai jam 7 pagi Dan ditutup jam 7 malam Yang kedua Secara hukum, anak-anak dapat masuk sekolah dari usia 45 tahun Namun, atas permintaan orang tua, anaknya boleh masuk sekolah sebelumnya Misalnya, saya mulai sekolah SD Ketika saya 5 tahun 4 bulan saja Ini jarang seperti ini Saya belum pernah lihat orang yang seperti saya Ini jarang Karena saya mulai sekolah sama kakak saya Yang sudah 7 tahun Yang ketiga Biasanya, kelas mulai dari setanah sembilan Dan ketika saya kecil Dan ikut sekolah Kami selalu mulai jam sembilan Keempat Tahun akademik di Rusia selalu mulai 1 September Di sekolah, di universitas Dan ini adalah hari painting Bagi siswa kelas pertama Mereka pakai baju yang indah sekali Dan bawa puna untuk gurunya Ke lima Benar-benar di Rusia juga ada SD, SMP, SMA Tapi ini beda tahun daripada Indonesia Misalnya, SD di Rusia dari kelas 1 sampai kelas 4 Empat tahun SMP dari kelas 5 sampai kelas 9 Lima tahun Dan SMA dua tahun saja Klas sepuluh dan kelas seblas Keenam Daripada negara yang lain Di Rusia banyak liburan untuk murid di sekolah Semua murid di SD, SMP, SMA Уnya sama liburan Yang pertama Ini pada musim gugur satu minggu Pada musim dinin dua minggu Pada musim semi satu minggu lagi Dan musim panas ini tiga bulan liburan untuk murid Dari satu juli sampai terakhir agustus Ketujuh Semuanya klas di Rusia Di satu banunan Tapi biasanya di banunan ini ada tempat untuk Klas SD Untuk murid SD Dan murid SMP dan SMP Gak boleh masuk ke tu Kedela pan? Bawah ya Mereka kutin Kedela pan? Siiswa di Rusia Boleh panpunya kuku panjang Rambut panjang Laki-laki juga boleh Dan Boleh Rambut yan di warnai Ndika Warnaang gatorla lujurah Biasa ni boleh Sembilan Di sekolah Rusia Murid punya ucien Dua kali saja Sesudah klas Sembilan Dan sesudah Klas Sablas Sesudah klas Sembilan Namanya OG Dan sesudah klas Sablas EG Nesesudah klas Sembilan Dika murid mau Mereka boleh ga ikut SMA Tapi Mereka boleh pergi ke college Sama poinz Dari ucien itu Kolej di Rusia juga beda Daripada negara Men lain Karena di Rusia Ini ga seperti Universitas Tapi Ini Seperti SMA Tapi juga ada klas Tentang Kerja Sesudah kolej Jika murid mau Rika juga boleh Pergi Juga boleh ikut Universitas Kesepuluh Kebanyakan skola di Rusia Tidak punya seragam Jadi Murid boleh pakai Baju yang mereka mau Tapi ada beberapa skola Yang harus pakai seragam Jika ini menulis Di Rules of School Ketika saya kuleh Kami ga punya seperti ini Tapi ketika adik saya Kuleh Di sama skola Sama saya Di SD Harus pakai Atas yang putih Dan Bawa yang hitam Ini semua untuk video Hari ini Semoga kalian Semoga anda suka Video Dan jika suka Like, comment, dan subscribe Dadah Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video